Hai Sobat Mahayasa, banyak lho ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang kurang tepat penggunaannya, tapi masih sering digunakan. Contohnya kayak percakapan barusan. Mau tau bener ya? Jangan skip videonya. Yang paling sering digunakan yang pertama adalah I am come from Indonesia. Mungkin maksud kalian adalah saya berasal dari Indonesia. Nah, kalian cukup bilang I am from Indonesia atau I am Indonesian. Yang kedua ada I am not fine. Maksud kalian, kalian lagi gak baik-baik aja gitu kan? Nah, kalian bisa bilang I am not sick or I'm having a bad day. Yang ketiga ada I am boring. Maksud kalian bosen. Saya bosen gitu kan? Tapi kalau boring itu digunakan untuk arti membosankan. Nah, gak lucu dong kalau kalian ngomongnya I am boring. Saya membosankan. Terus kalau mau bilang saya bosen, gimana? I am bored. Yang ketiga ada I am lazy to go to third floor. Maksud kalian, kalian males gitu kan? Ngerasa capek. Bayangin capek banget gitu. Mau ke lantai tiga. Nah, lebih tepatnya kalian ngomongnya I don't feel like going to the third floor. Oke. Yang terakhir, yang kelima ada I ever played football. Maksud kalian, aku juga pernah loh main sepak bola. Tapi, dulu, dulu, dulu gitu. Eh, kalian bisa bilang I use to play football. Karena itu menandakan kebiasaan yang dilakukan di masa lampau. Gitu. Coba bikin kalimat versi kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa bagikan video ini. See you in your next video.